Intro Total angka kematian akibat virus corona per petang ini, Senin 18 Mei 2020, tercatat 315.389 orang. Di Indonesia, dengan jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi sebanyak 18.010 orang, pasien yang meninggal 1.191 orang, pasien yang sudah pulih 4.324 orang. Sementara itu, jumlah manusia yang terinfeksi virus corona COVID-19 mencapai 4.727.625 orang. Adapun, jumlah pasien yang nyatakan sebuah juga mengalami peningkatan, yakni menjadi 1.739.003 orang. Korban yang meninggal dunia dilaporkan mayoritas terjadi di negara Amerika, yang sebelumnya kematian terbanyak di Italia. Total kematian di negara Amerika hingga hari ini sebanyak 89.564 orang. Kemudian, beberapa negara yang terkena dampak sangat banyak ialah Amerika Serikat. Pasien yang sudah ditangani 1.486.742 orang. Korban yang meninggal 89.564 orang. Pasien yang sudah sembuh 272.265 orang. Rusia, dengan jumlah pasien yang sudah ditangani sebanyak 290.678 orang. Korban yang meninggal 2.722 orang. Pasien yang sudah sembuh 70.206 orang. United Kingdom, dengan jumlah pasien yang sudah ditangani sebanyak 244.995 orang. Korban yang meninggal 34.716 orang. Pasien yang sudah sembuh 1.058 orang. Brazil, pasien yang sudah ditangani 241.080 orang. Korban yang meninggal 16.122 orang. Pasien yang sudah sembuh 94.122 orang. Spanyol, pasien yang sudah ditangani 230.698 orang. Korban yang meninggal 27.567 orang. Pasien yang sudah sembuh 146.446 orang. Terima kasih. Terima kasih.